Terima kasih. 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 Mati Suri. Mati Suri. Udah gitu kan gak ada endorsean ya di Twitter. Jadi kayak buat apa gue gak tweet. Nah makanya kita lihat nih. Sebenernya apa aja sih yang ditweet sama Fionni ya. Coba kita lihat. Ayo. Nih tweetannya Fionni Alveria Tantri. Ngomong-ngomong gorengan top 3 gorengan versi kalian apa ya ampun. Ternyata dia receh juga guys. Jadi ini jawabannya apa. Top 3 nya kamu apa. Top 3 nya apa ya. Kenapa ya. Mungkin bala-bala. Tempe sama pisang goreng kali ya. Pisang goreng. Kita juga tim pisang goreng. Pisang goreng nomor 1. Pisang goreng, pisang goreng, pisang goreng. Kita cuma makan pisang goreng guys. Eh kamu kalau suka gorengan kamu daftar host internet aja deh. Tiap pagi dikasih gorengan loh. Eh nanti dia double job. Oh iya bener-bener. Jangan deh jangan. Karena gue gak bisa gantiin lo jadi lo jangan gantiin gue. Nih ada lagi nih ada lagi postingannya. Coba kita lihat. BTW semalam aku mimpi loncat dari tebing berkali-kali. Tapi gak mati-mati. Keren banget gak sih. Ini kayak film Divergent gak sih kamu mimpinya? Bukan Divergent. Ini apa namanya yang filmnya apa namanya. Divergent Caprio. Itu apa judulnya? Inception. Itu mimpinya kayak gimana? Lebih kayak Divergent atau kayak Divergent yang kamu tau itu mimpi. Jadi kamu loncat 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 terus. Enggak justru aku gak nyadar kalau itu mimpi gitu loh. Tapi di mimpi itu aku lompat-lompat terus dari tebing terus masuk ke sungai terus ke naik lagi gitu. Tapi aku gak bisa mengontrol mimpi aku. Aku juga nanteng kenapa sih bisa mimpi kayak gitu ya. Kamu bukan tipe yang abis mimpi langsung ngecek ya di mbah Google gitu ya. Apa arti mimpi? Oh iya sih. Abis ini kali ya di cek ya. Coba-coba kita lihat nih ada balesan. Ada balesan netizennya apa? Pas kamu ngetweet gitu tuh pada reaksinya gimana sih? Kira-kira balesannya? Komentarnya seperti apa? Kalau tadi ada yang bilang tipe-nya keren banget. Terus ada yang bilang kayak eh kayak ya beragam sih aja. Ada kawai-kawai-kawai-kawai-kawai-kawai gitu. Oh alah. Rajin ya kamu ngetweet gak apa-apa. Sering-sering. Nah kita juga mau bacain nih. Ini kan kita buka kolom live chat juga buat yang lagi nonton sekarang. Nah ini ada pertanyaan dari Felicia Engie. Oh ini ditanyain. Gimana persiapan kalian untuk request hour nanti? Persiapan request hour kita? Kita udah mici latihan nih pasti. Latihan-latihan lagu yang akan dibawakan nanti pas request hour. Udah mulai kok. Eh boleh diceritain gak sih request hour nih gimana jadinya guys? Jadi kan lagu jadi T4 Dead. Lagu jadi T4 Dead itu kan ada banyak banget. Kita kayak udah ratusan. Ya. Karena kita kan dari 2011 kan udah lanjut ke dua teater. Satu set list itu bisa 16. Jadi kita udah banyak set list kan. Dan dari berapa ratus lagu JG Importative itu. Kita ada top 30 lagu yang bisa dipilih sama fans gitu. Oh gitu. Jadi dari 30 lagu top ini fans bisa voting lewat banyak media gitu. Nah nanti top 30 nya itu namanya request hour. Jadi kalian harus latihan 30 set list dong berarti. 30 lagu. Ih 30 lagu. Wow. Ini konsepnya bakal dinyanyiin aja atau bakalan ada koreografinya juga? Tergantung lagunya. Ya lagu yang bisa dinyatakan. Ih bakal live dimana mau dong nonton kalian guys. Itu kapan bocorin dikit boleh gak sih? Gak boleh. Oh jadi masih rahasia kapannya? Ya di pasangan tuh kayak lagu-lagu makanya. Ya gitu. Terus kan ada peringkatnya juga pas no. Satunya apa ya topinya apa ya. Jadi kayak suruhnya di situasi. Tapi itu kapan? Spill-spill. Spill dong. Spill. Tanggal 20. 2526. Tanggal 2526. Oh Juni ini. Seminggu lagi. Seminggu. 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 Semangat guys. Semangat ya kalian. Wow seminggu lagi loh buat mempersiapkan 30 lagu. Mantap. Baiklah kalau gitu sebelum minggu depan kalian harus perform. Kita ingin memberikan tantangan dulu nih. Kita kasih challenge dulu buat kalian ya. Pemanasan ya kalian. Dan ini pemanasannya ini adalah pertanyaan yang gampang banget dijawab sama kalian berdua. Karena ini mengenai salah satu dari kalian. Jadi judulnya adalah seberapa mates nya kalian. Asik. Semacam how well you guys know each other gitu. Ya jadi kalian harus bisa telepati ya. Ini harus telepati ya kalian kayak kita. Baik ini pertanyaan pertama buat Gabby. Apa hal yang paling ditakutin oleh Vioni? Jeng 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 jeng. Tiga. Dua. Ujian. 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 Apa ya? Ujian hidup. Petir petir. Oh petir. Bener gak Vioni? Aku langsung jawab aja. Bener gak? Bener atau salah? Oh hampir mendekati. Aslinya apa? Jadi sebenernya aku paling dapetin tuh cuaca buruk sih. Kalau itu ada petir atau angin atau apa gitu. Bisa gak? Bisa. Bisa deh bisa. Beti beda tipis. Oke. Boleh. Bad weather ya. Kalau gitu sekarang gantian. Pertanyaan untuk Vioni ya. Gabby merupakan salah satu Oshikamu. Mau sebutkan satu kebiasaan Gabby sebelum perform. Sebelum perform? Ngapain? Ngapain? Ayo. Apa ya? Biasanya siapa ngeliat Gabby tuh kayak makeup gitu? Iya. Maca. Mungkin nyemil gitu. Atau ke toilet. Dengerin lagu. Atau meditasi. Ini Gabbynya aja mikir loh. Gak punya kebiasaan ya? Saking udah lamanya gak manggung ya. Jadi lupa ya. Ngopi kali. Oh aku tau. Duduk dia menghubungkan energi. Iya. Iya. Itu penting sih ya kan. Soalnya kalian mau perform tuh bakal ngeluarin banyak banget ya kan. Iya. Isi dulu. Isi senaga. Mau perform. Oke. Next. 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 Ini buat Gabby coba impersonate Vioni. Vioni. Iya kan? Gimana tuh? Apa ya? Coba kamu contohin ala-ala Vioni. Misalnya Vioni lagi lapar, lagi marah. Atau lagi sedih tuh. Lagi takut sama petir. Tiba-tiba ada petir. Vioni gimana? Kan kawaii tuh. Petir, petir, petir. Gitu. Gitu. Harus untuk kawaii gitu kan. Tapi Vioni tuh kayak. Ciri khasnya tuh. Ketamanya itu sih. Ketamanya itu sih. Ketamanya itu. Ketamanya itu. Iya. Oke. 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 Ini bentar nih. Ada titipan lagi. Pertanyaan titipan dari Vendilio. Mau nanya nih kalau ini buat Gabby. Gimana sih caranya kamu merangkul junior-junior kamu? Apa? Gimana cara kamu sebagai senior merangkul para junior? Terangkul junior ya menurut aku dengan apa ya. Dengan gak merasa. Aku tuh senior yang apa ya. Yang harus bener-bener merasa bener sendiri sih. Kayak aku tau lo junior juga butuh ini. Kalau di baju ya. Bukan cuma merasa bener sendiri. Tapi kita juga harus baik juga sih. Kayak ya. Ngebuka diri dulu sih ke. Jadi bilang. Kayak ngobrol duluan. Atau. Senyum duluan. Atau gue kayak. Ya sampai mereka tuh bisa. Kayak nyaman juga gitu. Jadi jadi senior tuh bukan yang ditakutin. Tapi malah. Yang bisa. Feminis sih. Oke. Itu dia ya jawabannya semoga terjawab. Ya untuk Feby. Next kita mau lanjut lagi nih ya. Tadi kan udah nih. Gaby impersonate Vioni. Sekarang gantian. Vioni impersonate Gaby. Aku impersonate Kak Gaby. Oh. Kak Gaby. Gimana ya? Bisa. Kak Gaby tuh ada satu kaliman yang aku sering dengar dari Kak Gaby. Ya. Maaf ya. Gimana? Jadi tuh beda. Maaf. Ya maaf. Maaf ya maaf banget gitu. Maaf ya maaf banget. Maaf banget. Iya gini gini gini. Minta maaf mulu jadinya. Maaf banget. Aduh. Adanya tuh kayak beda gitu loh. Kalau orang kan. Iya maaf banget. Dan Kak Gaby tuh. Maaf banget. Maaf banget. Maaf banget. Minta. Maaf banget. Ketinggalan deh. Iya. Maaf banget. Maaf banget. Ya ampun. Gemes deh ya. Ya gimana gak di maafin ya kalau minta maafnya kayak gitu ya. Haa. Nextnya kita ada yang seru lagi nih. Kita mau kasih lihat ada Dunia Dalam Memories. Ini adalah foto-foto kalian nih. Hasil kita kepoin Instagram kalian sampai paling bawah. Terus kita pencet. Done. Kita langsung aja mau lihat Dunia Dalam Memories. Jeng jeng jeng. Foto yang mana. Foto yang mana nih. Yang ditampilin. Yang lupa di delete. Oh ini dia. Oh ini Fioni baru graduate ya. Iya. Jadi kemarin aku baru lulus SMA. Iya. Lulus SMA. Lulus SMA. Ya ampun kirain universitas. Ya ampun. Ya ampun. Toga. Iya SMA. Dari mana lulusnya. Kenapa. SMA nya dimana sayang. SMA nya di dekat rumahku sih. Gak jauh. Oh rahsia ya. Ini rumahnya. Ini foto. Mau kuliah dimana. Mau lanjut kuliah dimana nih. Kuliah. Di dekat rumahku juga. Betul. Begitulah guys. Rahsia semuanya guys. Takutnya nanti rame. Mas lagi duduk kuliah. Jauh jauh. Jauh jauh. Jadi carinya yang datang rumah aja. Bisa dilihat nanti ini toga-toganya mirip. Sama yang sekolah mana ya kan. Nah. Silahkan di cari. Oke. Next foto. Oke. Next foto. Apa selanjutnya. Wah ini. Ini Fionni kan. Dari Thailand nya. Dilihatnya. Ini Fionni. Aku pas. Apa ya. Mungkin lulus SD kali ya. Gak banyak berubah ya. Iyalah baru SMA sekarang. Cantik banget ini anak SD. Perasaan kita dulu hitem gitu ya. Fionni. Aku urus. Kita kebanyakan berjemur gak. Ini kayak udah pakai anting. Pakai bando. Pakai poni. Rambutnya cantik bener. Iya ini. Ketek banget nih. Bagi dia idol. Next foto. Harusnya kamu JKT Junior sih ya. Kalau ada. Iya. Coba siapa tau ada Gabby di sini. Coba-coba kita mau lihat mungkin ada Gabby waktu kecil. Aduh. Ini awal-awal deh. Astaga. Itu apa 13 tahun kak. 14 atau 13 ya. Apa deh. Ini 13 tahun udah masuk generasi 1 bukan? Iya. Gen 1. Ini foto-fotonya kayak foto lagi audisi. Audisi majalah-majalah gitu gak sih? Iya. Konsepnya aja. Pernatural banget ya. Di contohnya dimasuk. Kayak pernah banget nih gue. Punya foto-foto kayak gini. Ini lagi audisi apa nih kalau boleh tau? Iya. Baca IG. Apakah? Fotonya lagi audisi apaan? Audisi IG. Itu udah masuk. Udah masuk. Oh. Oke. Ini ya. Kalau adik mau daftar lagi mungkin fotonya bisa dijadiin referensi ya. Oke. Next foto. Ah. Ini sama-sama ya. Ini lulus. Kalau Yogi lulus. Lalu lulus keliah ini. Oh. Itu keliatan itu. Dari untar itu keliatan. Iya. Nah. Kelihatan ya. Jurusan apa? Jurusan apa sih? Jurusannya apa itu lulusnya? Psikologi. I see. Nice. Oke. Oke. Keren ya ini. Anak-anak JKT juga pendidikannya itu tinggi-tinggi loh ya. Bukan berarti cuma apa ngejar dunia entertain doang. Keren-keren. Kalian menjadi role model yang sangat-sangat keren. Yoi. Selanjutnya nih. Kita punya banyak pertanyaan ya kan. Dari teman-teman di insertizen yang ada di social media kita. Kita mau nanyain. Salah satu pertanyaan yang beruntung ya. Yes. Jangan yang udah. Ada yang nanya. Nggak mungkin dikasih tahu nggak aku tanyain ya. Kayak misalnya nanya nomor handphone gitu ya. Nanya setlist. Oke. Ini ada yang nanya. Buat Kak Gaby. Apa sih perbedaannya generasi 1 dengan JKT48 New Era? Ini dari Felicia Underscore 19. Perbedaan JKT48 New Era di generasi 1 dengan JKT48 New Era. Dulu aku jadi anjing sekarang aku nanti. Kita nanti dulu. Tapi ya bedanya pasti banyak sih. Mulai dari dulu kan kita nggak punya teater. Kita lagunya masih sedikit. Kostumnya masih cuma satu. Tapi sekarang udah berkembang banyak. Aku punya teater sendiri, permanen. Dia ke sediman. Terus udah punya banyak lagu. Udah punya kostumnya juga udah banyak. Ya maksudnya bedanya. Ya maksudnya banyak pemberian juga kan. Dulu kan cuma 20. 24. 24. 24. 28. Pokoknya cuma sebutuh. Tapi sekarang kan udah. Ya pernah terasa. Sampai 60. 70. Juga pernah nih. Waktu saling. Jadi makin nambah ya keluarga besarnya. Oke deh. Ini next pertanyaannya nih. Ini apa namanya. Pasti semuanya pada kepo. Next project kalian apa di JKT48. Dan. Kalian masing-masing punya. Mungkin mimpi-mimpi. Atau goals apa gitu. Yang belum tercapai. Iya. Silahkan. Kalau next project itu. Sejauhinya sih masih request awal itu sih kan. Oke. Dan kita kan masih belum tau ke depannya gimana. Kan masih pandemi juga. Jadi mungkin nanti. Bisa di. Bisa di. Akan di informasi yang lebih lanjut. Oke. Kalau masing-masing. Kamu mungkin ada goals apa. Gaby. Gaby apa. Gaby apa. Gaby apa. Gaby apa. Gaby itu. Oke. Nice banget. Kalau Gaby. Oke. Jadi aku goalsnya kayaknya tuh. Apa ya. Ke. Cinggiri tuh punya. Bisa apa bisa di. GTK. Waw. That's a dream. Amin to that. Dari depan sampai sekarang tuh belum ketahuan sih, kayak benar-benar masih jadi impian sampai sekarang sih. Oke aku doain ya dan semua insertizen disini juga bilang amin. Amin. Amin dari rumah lain. Iya. Oke deh, by the way gak kerasa ya udah ngobrol sama kalian. Sekian lama dan waktunya udah abis. Kayak kurang lama tapi makasih banget buat kalian berdua atas waktunya. Thank you so much Gabby sama Fiona, kita berdua pamit dulu ya sampai ketemu lagi. Dada thank you, see you in another italk. Dadah. Aduh emang gak kerasa kalo ngomongnya amin.